Akses langsung disimpan tiga jalan perintis Jalan Leimena-Antang, kini dibuka dan mulai berlaku sejak Rabu 18 September 2024. Sebelumnya warga kota Makassar sering mengeluhkan kemacetan yang terjadi di lampu lalu lintas atau traffic light pada pertigaan Jalan Perintis Leimena atau Antang. Traffic light ini resmi dibuka pada 18 September 2024 dan menjadi salah satu penyebab kemacetan para di kawasan tersebut. Kemacetan tidak terhindarkan akibat tingginya volume kendaraan, mulai dari truk, bus, hingga kendaraan pribadi dan umum. Tanggapan dari pengguna jalan bervariasi. Pengendara motor, mobil, hingga driver ojek online memiliki pendapat berbeda mengenai keberadaan traffic light ini. Beberapa diantaranya menilai adanya lampu lalu lintas membawa dampak positif dan negatif. Kalau efektifnya sih sebenarnya efektif sih karena yang tadinya macetnya di depannya ini kan berpindah ke sini. Terus mungkin manajemen waktu goji saja. Karena daerah sini kan terlalu rame. Yang rame dari sana. Mungkin sudah semenjat dari goji sudah tiga kali lewat sini. Menurutnya memang tambah macet dari biasanya? Saya belum tahu kondisinya sih ini. Baru mau lihat lagi. Tapi kata teman-teman yang lain itu lumayan macet semenjak ada lampu merah ya? Iya. Kalau bisa itu merahnya jangan terlalu lama. Karena biasa macet di sini. Itu saja. Kalau bisa hijaunya agak lama sedikit. Karena memang terlalu lambat ya. Tadi 40-30 detik. Tiga detik. Tiga detik kayaknya itu. Kalau tidak salah. Kalau hari Jumat. Kan orang yang dari luar kota pada pulang nih. Kebalik ke Mangasar. Itu yang terjadi aja macet paling banyak. Yang lainnya sih. Bisa tidak separah. Kemarin saja paling bisa sudah selesai. Jadi adanya lampu merah ini sangat membantu sebenarnya. Karena waktu belum ada lampu merah. Kendaraan roda dua yang arah dari Lemena. Melawan arus ke timur. Nah ini sangat membahayakan. Jadi membahayakan buat dirinya sendiri. Juga membahayakan ke orang lain. Nah itu. Nah sejak adanya lampu merah ini. Sudah tidak ada yang melawan arus ke timur. Sudah aman. Namun memang sewaktu-waktu. Karena peningkatan arus. Nah itu bukan pengaruh lampu merah. Sebenarnya memang peningkatan arus. Jam kerja. Apa? Jam pulang kerja. Dan jam berangkat kerja. Namun tetap kami antisipasi. Terus. Terus masih banyak yang menghambat contoh. Ini harusnya belok kiri langsung. Tapi dihambat dengan halte. Nah itu yang menghambat juga. Yang arah dari timur. Terus yang arah dari barat juga. Mungkin selalu masih agak panjang. Namun tidak terlalu. Dibandingkan dulu. Waktu belum ada lampu merah di sini. Antrinya di pemutaran kerpur. Nah sekarang pindah di sini. Kerpur lancar. Nah berarti kan sama saja sebenarnya. Yang terlihat sekarang yang melawan arus itu sudah tidak ada. Pemerintah kota Makassar membangun lampu merah di Simpang 3 ini. Untuk mencegah pengendara melakukan pelanggaran. Khususnya memotong jalan di U-turn depan Pertamina Pintu 1 Unhas. Sementara itu apun pasiangan polisi lalu lintas yang bertugas di area tersebut. Mengimbau kepada seluruh pengguna jalan. Agar tetap mematuhi aturan lalu lintas. Demi keselamatan bersama. Kami himbau untuk warga, masyarakat. Makassar khususnya. Minta tolong apabila contoh di lampu merah ini. Kalau mau lurus ambil jalur lurus. Contoh ambil jalur kanan. Atau tengah-tengah. Jangan ambil kiri karena di sini arah dari timur ini. Ada petunjuk arah untuk belok kiri langsung. Nah ini kebanyakan kami pantau. Mau lurus tapi ambil kiri. Akhirnya tidak bisa orang belok kiri. Nah itu salah satu penghambat. Ya, mereka. Terima kasih.